Nah sekarang ini upacara wadah namanya, pamitan itu yang terakhir kalinya. Ya karena itu sangat berkesan. Ditambah lagi upacaranya tidak seperti biasa di dua tempat. Ya kan ini momentum bersejarah sih. Pak Haris Senen ditanya kabar ke siapa kabinet Pak Haris Senen? Tunggu aja itu anak prorekati presiden ya. Apa di kamar dekatnya? Ya. Sempat ngobrol apa aja? Ya ngobrol biasa kita ke depan bahwa saya kan tinggal dua bulan lagi. Terusnya adalah Mas Gibran. Saya berharap Mas Gibran terus bisa bekerja lebih baik dan bisa fokus menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang kita perkirakan tidak mudah. Ya soal itu masalah global, masalah nasional, masalah geopolitik, masalah pangan, masalah energi. Ini kan banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Pak terkait dengan tamar PKB minggu depan, kemarin kan Cak Imen juga habis bertandang ke rumah dinas begitu ya Pak. Apa kemudiannya saran-saran yang diberikan oleh Pak terhadap tamar PKB? Ya saya kira kan PKB ya partai yang daulat ya mengundang saya. Saya terima kasih dan sangat mengapresiasi. Mungkin cuma saya tidak bisa hadir karena saya ada kunjungan ke luar dunia. Tapi saya men-support supaya muktamarnya berhasil dengan baik dan berjalan mudus. Karena PKB itu kan kalau satu partai elemen bangsa yang memang perannya di dalam kehidupan berbangsa ini sama mempersatukan dulu elemen bangsa menjadi benar. Termasuk penyelesaian konflik dengan PBLU ya? Ya saya kira itu nanti juga selesailah pendiri. Biasa di NU itu suka gegeran, akhirnya gergeran. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bu, gak ada ke belakang Pak. Ayo, ayo. Ayo, mau dikerja. Ada motor, ada motor. Bu, ada motor. Ada motor, nanti kita ucapkan Bu, Ibu. Ya, baru saja kita mendengar pernyataan dari Wakil Presiden Maruf Amin terkait dengan bagaimana khikmatnya upacara peringatan hari ulang tahun di Istana Merdeka dan juga yang terjadi di Ibu Kota Nusantara. Dan juga, ya Mersi tadi kita sudah dengar bahwa ada beberapa isu-isu terkini yang juga dijawab oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Iya, Mario. Mario, biasanya salah satu yang ditunggu setelah upacara kemerdekaan di Istana Merdeka adalah musik dan juga lagu yang dapat menghibur tamu undangan. Ya, jika dua tahun sebelumnya ada lagu Ojo di Bandingke dan Rungkat yang mengajak bergoyang, tahun ini ada sejumlah lagu daerah yang dibawakan oleh paduan suara yang tentunya tidak kalah meriah. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!